Kau mau jadi anak nuraka gara-gara Masalah HP doang HP ibu kan mau diservis juga kan bu Dan terdata ibu masih disini semua Amir ini HP udah gak nyala Udah gak bisa diservis Ini udah jelek Awoh wakbar Assalamualaikum bu Ibu Amir kangen bu Salam Kamu udah pulang nak Iya maaf ya bu Karena Amir baru sempet pulang sekarang Nih oleh-ole buat ibu Oke Sini Oleh-oleh yang ibu minta Yaudah ibu ke belakang dulu ya minta Ya Amir Apa ibu jatuh kan Pecah kan Kamu gimana sih Sekarang ibu gak mau tau HP ibu ganti Beliin yang baru Iya bu maaf tapi Amir gak sengaja bu Yaudah bu Ini diservis aja ya bu Servis apanya sih Servis Kan HP udah lama Lagian ibu malu sama temen-temen ibu HP udah lama kayak gitu ibu gak mau Pokoknya ibu sekarang juga beliin HP yang baru Tapi bu Amir gak cukup duit bu Apaan kamu Kamu kerja merantau ngapain ke negeri orang coba Gak bisa nyenangin ibu tau gak Ibu juga pengen dong isipin hasil kerja keras kamu Yaudah bu Kita pergi beli HP ya bu Tapi ibu maafin Amir ya Yaudah Pokoknya ibu beliin HP dulu Baru nanti ibu maafin Iya bu Ini pegang dulu Amir beliin Ayo Ayo Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fazo ini mobil mulus betul Masya Allah Abisnya dicuci Iya Ustadz Mantap Agenda Agenda kita hari ini Kan ini mau Makan bersama nih Ustadz Mau makan bersama nanti malem Oke Terus juga ini Katanya mau pergi beli handphone ya Ustadz ya Nah Nah Jadi Zok Ini Ane mau beli HP Sebetulnya kejutan Ini HP bukan buat Ane pribadi Terus Tapi ini HP Ane beli Buat semua Karyawan Karyawan Ane Alhamdulillah ya Allah Ane dapet juga dong Ustadz Masuk ente Udah ya Allah Udah kemana lu apa kabar Gua Alhamdulillah Baik Gua menjemotor dong Gua kemana emang lu menjemotor Gua pacaran ntar malem Oh stop lu Jim Pacaran menjemotor dong Sebentar doang bro ke depan Motor gua baru Baru gua masuk ke bengkel Lima menit dong lima menit gak lama Ntar balik lagi Ah Menjem yang lain aja lu mau Mulai minggu gaya-gaya Ntar berorang Bentar dong gak lama gua lima menit Kejang kaki aja Minyak gaya lu Lu punya gaya Ya pelit bener lu Mau sumpahin kuburan lu sempit Udah udah nginjem Ya gak dikasih gitu Lu yang pelit Ustadz Ayo cuy Itu saling sumpah-sumpahin gitu Kayak gimana tuh Ustadz Gak ngerti lah cuy Ya padahal nyumpahin kuburannya sempit Emang pada tau apa kuburannya kayak gimana Itu gimana tuh Ustadz Rai gak apa aja di background Dia pikir kita mau foto apa Iya Kalau kita lagi ngobrol Gimana Ngomongin soal itu Ntar di mobil aja Ini kita mau beli HP Oh iya itu lebih penting Takut konter Nabil Sel uler Tutup Tutup Nabil Sel uler Ustadz Ustadz Tadi pas kita Sebelum jalan ya Ustadz ya Kan saya ngeliat Anak-anak muda itu Lagi pada serubangan lagi ngobrol-ngobrol Eh tiba-tiba Saling pada sumpah-sumpahin gitu Ustadz Gitu ya 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 Dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, atau kepada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu saat itu adalah ternyata waktu yang diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, hati-hati dalam melaknat. Karena Nabi SAW datang ke dunia ini bukan untuk melaknat. Beliau datang membawa rahmat. Bukan untuk saling menyumpahi. Ya, tapi saling mendoakan. Kalaupun ada orang yang salah kepada kita. Bukan tidak boleh kita mendoakan buruk. Tapi kan alangkah baiknya kita mendoakan baik. Walaupun dia zolim. Kan rugi sekali saat seseorang doanya diijabah. Tapi yang didoakan justru orang lain dengan sumpah celakanya. Kan mendingan doain yang bagus atau doain diri sendiri. Mumpung lagi dapat free pass nih doa mustajab. Aku doa dah. Pas kita lagi di zolimin orang begitu ya Ustaz ya. Kan itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Betul. Saat mustajab itu saat orang terzolimi. Gata Nabi hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Karena tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah yang ketiga saat kita menyumpahi orang so. Iya Ustaz. Berarti kan ada tuduhan. Iya. Yang berat sampai kita kemudian sumpah serapah. Kalau itu tidak terbukti itu sumpah dan tuduhan balik kepada kita. Oh iya Ustaz. Iya ibarat bola bekel. Saat kamu lemparkan ke bawah. Tung. Kena ke muka kita. Kamu bisa kena sendiri. Oh na'uzubillahim dan zalik ya Ustaz. Berarti memang kita tidak boleh menyumpah-nyumpahin orang begitu saja ya Ustaz ya. Dikit lagi nih Zoh nih. Yang tempat biasa. Itu tuh Nabil sel uler. Sel uler Ustaz. Iya kalau Nabil dia bacanya dipisah sel uler. Sel uler tempat uler dong. Ada hal sel uler. Iya gini Ustaz. Nah itu tuh. Iya benar. Nah sip deket sop buah. Oke siap Ustaz. Ini ibu saya mau lihat api mas. Cowa yang ini mas. Oh yang ini yang biasa. Iya yang biasa aja mas. Yang biasa aja ya. Eh gimana bu. Warnanya udah bagus. Kemilannya udah dua. Ini harganya berapa pak? Ini harganya 1,7. 1,7. 1,000 perak. Bukan bukan yang kayak gini pak. Bagus itu. Gak mau. Saya bukan kayak gini. Kamu. Jadi maunya yang kayak gimana bu. Ini udah bagus bu. Ibu maunya. HP itu yang ada. Buletan-buletannya itu. Yang di belakang itu ada kamera-kamera 3. Oh yang kamera-kamera nya. Iya. Yang lagi ngetrend pak. Yang bagus itu. Yang dipakai-pakai artis itu. Iya yang apa yang lagi ngetrendnya atis-atis pakai lho. Oh ya pak. Kamu gak ada. Ada lah. Ada lah pak. Ada lah pak. Cuman harganya beda ibu. Ini harganya berapa pak? Harganya ini. 4,3,2,5,8. 3,8. Ini bagus bu. Waduh bu. Ini kemahalan bu. Kenyanya bu. Kamu udah mulai hitung-hitungan sama ibu. Kamu saya urusin dari kecil. Ibu kasih makan. Ibu kasih tempat tinggal. Karena aku udah mau beli ibu hape-mu. Ibu semua. Ibu cukupin semua kehidupan kamu. Ya. Tapi kamu hitung-hitungan sama ibu. Bukan begitu bu. Ini kemahalan bu. Kamu mau? Jadi anak durhaka gara-gara... Masalah hape doang. Hpe ibu kan mau diservis juga kan bu. Data-data ibu masih disini semua. Amir ini hape udah gak nyala. Udah gak bisa diservis. Ini udah jelek. Aw, waw, waw, ber. Kamu saya urusin dari kecil. Ibu kasih makan. Ibu kasih tempat tinggal. Karena Amir udah mau beli ibu hape-mu. Ibu semua. Ibu cukupin semua kehidupan kamu. Ya, tapi kamu hitung-hitungan sama ibu. Bukan begitu bu. Ini kemahalan bu. Aku mau jadi anak durhaka. Gara-gara masalah hape. Hah? Hpe ibu. Hpe ibu kan mau diservis juga kan bu. Data-data ibu masih disini semua. Amir ini hape udah gak nyala. Udah gak bisa diservis. Ini udah jelek. Aw, waw, waw, ber. Bu, gimana ini lu? Ya Allah. Ya, riset di hape-nya. Ini masih bagus bu. Bukan di buat saya ini. Ini udah jelek Amir. Udah gak bisa diservis. Gimana sih? Hape udah jelek dibilang bagus. Kamu mau ibunya punya hape jadul begitu. Aku malu sama temen-temen ibu. Aduh. Mabuk kita ikut campur nih bu. Istighfar bu. Kan bu bazir handphone dibuang kayak begitu ya Ustadz ya? Iya. Kenapa ya bu? Ini anaknya pelit pak sama orang tua. Pelit banget. Itu-itungan. Emang ibu mau minta apaan? Saya minta dibeliin hape aja pelit. Padahal dia punya uang pak. Bukannya pelit bu. Tapi uang Amir itu untuk biaya nikah Amir. Dan biaya untuk hari tua ibu. Maaf bu. Saya rasa anak ibu bukan karena gak mau membelikan. Tapi kalau tadi dari pembicaraan karena memang ada uang yang disiapkan buat nikah. Buat tabungan ibu di hari tua. Jadi ibu juga harus memahami kondisi keuangan anak. Jangan sampai ibu karena nafsu yang berlebihan akhirnya anak ibu cap sebagai anak durhaka. Kan kasihan anaknya. Begini pak ustadz. Ini anak mana mau pak. Perempuan sama dia pak. Sama orang tua aja hitung-hitungan. Astagfirullahaladzim jangan didoain kayak gitu dong anaknya bu. Tapi kamu mah gak tau. Ini anak pelit tau gak sebenarnya pelit. Padahal dia sebetulnya ada uang. Bukan sulit. Cuma karena hitung-hitungannya sama orang tua. Dia gak tau diri, gak tau balas budi sama orang tua. Orang tua kurang gimana coba. Cukupin dia, kasih fasilitas. Kehidupan yang baik. Tempat tinggal semua. Makan dari kecil yang ngomongin. Meskipun saya sendiri pak. Ya tapi kan jangan dibantin juga handphonenya bu. Kalau pelit, punya uang gak mau beliin. Ini kan memang uangnya terbatas bu. Jadi seorang ibu, ayah, itu kepada anak juga harus memahami kondisi. Jangan sampai memaksakan kehendak. Akhirnya anaknya jadi sakit memikirkan kalimat ucapan dari orang tuanya. Padahal kemampuannya gak ada. Nah ibu juga harus bijak. Anaknya udah mau nikah. Udah nyiapin tabungan. Ini juga bagus. Bagus kan pak. Ini tempat saya beli loh bapak. Ini langganan disini loh. Jadi kalau dia bilang bagus, bagus udah. Pak Ustadz, dia ngenalin perempuan aja belum pernah ke saya pak. Ya mungkin belum kali lu. Waktunya. Kenapa kayak gini pak ulit, kan naik orang bu aja. Saya kan buru-buru aja dikenalin. Aku mau kenalin ibu. Nanti. Kalau aku udah cukup uangnya bu. Aku maunya tak aruh bu. Iya. Iya kan Pak Ustadz? Bener. Masya Allah, lihat anaknya padahal udah bagus. Iya, udah bagus. Kalau uangnya udah terkumpul bu. Makanya ibu beli yang ini aja bu. Ini 100 piksel meganya. Ini cuma 102. Iya beda. Beda dikit. Harganya jauh. Jauh. Iya kan? Ya udah. Gak baik banget tuh Ustadz. Kalau hape bisa beli lagi. Kalau ada duit. Ibu doain anaknya duitnya banyak. Amin. Nah. Kalau toko masih buka. Ampe kapan juga disini bu. Gimana? Nah yoh tuh anaknya tuh udah baik banget gitu. Ya udah Pak. Udah, ini aja ya. Iya ya Pak. Ini harganya udah apa? Alhamdulillah. Gak apa-apa nih berarti ya bu. Gak apa-apa nih. Ibu rido gak nih. Jangan karena ada kita disini. Ibu harus rido. Anaknya baik. Banyak anak yang sama sekali gak beliin HP. Suka sama orang tua. Ini masih mending ingat sama orang tua ya. Ini temennya Pazzo, HP emangnya dijual. Ini pasti Pak hapusnya HP. Ini aja Pak. Tuh aja ya. Iya. Gak apa-apa udah. Nih HP simpen. Kena-kenakan. Kayak gini suka rana ngeselin. Tuh kayak lagu tuh. Pecah seribu. LPS kayak gitu. Iya. Tapi tadi kebawa emosi. Maafin ya Pak ya. Iya bu. Maafin ya Naya ibu ya. Bu. Ibu ngajarin gak bener sama kamu. Salah pergaulan. Kayaknya ibunya nih. Ibu nih. Ini anak apa sosialita. Ya keren dah. Ini cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nih bu. Redoin anaknya. Walaupun masih segitu. Ini jadu. Jangan dimasukin lagi. Udah. Udah jelek ini Pak. Udah. Nanti sama anak saya di rumah. Oh dirumah. Ini kemakasih apa? Anak pincang. Oh ibu. Jadi bayang orang. Makasih ya. Makasih ya. Dek. Ayo. Ibu. Makasih. Iya iya mas. Cepat nikah. Lanjar. Lanjar semuanya ya. Ayo. 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 Ibu-Ibu jaman sekarang. Aduh. Alhamdulillah. Bang. Ini nih kita lagi pengen nyari HP. Iya nih. Buat karyawan. Wih. Mantap. 29 karyawan. Tambah saya 1. 30. Iya. HP yang bagus. Sama semua Kak. Tipe-nya. Sama semua. Yang bagus harganya berapa? Iya bagus. Ada yang berapa? Sejuta. Ya Allah Ustaz. Mana ada yang sejuta. Yang berapa? Yang mahal emang berapa? Yang mahal ada. Berapa? Empat juta. Empat juta. Ini yang paling mahal. Iya. Ya empat juta dolar. Elam juta aja. Oh iya ada. Elam juta. Yang kita suka nyembunyi yang mahal-mahal. Iya. Cuman satu. Wah aduh. Ada 30 enggak ini? Ada enggak ada 30 nih. Kalau enggak yang ini aja nih. Yang lima juta kalau enggak ada. Yang ini aja ya? Ya udah tuh. Nah yang lima juta ya Danik. Nah ini siapin 30 unit. Di bawah langsung Pak. Jantar nanti ya? Jantar aja. Jantar aja Pak. Jantar aja ya Pak. Jantar aja ya Pak. Jantar aja ya Pak. Jantar aja ya? Jantar aja ya Pak. Di transport. Udah udah. Udah masuk? Sudah masuk ya Pak? Boleh di cek ya Pak? Iya. Iya. Ditunggu di rumah. Yang ini ya Pak? Oh iya iya. Ditunggu di rumah ya? Iya. Oh ini iya. Kita mau jalanin. Jantar ke rumah bener ya Pak? Iya. Sip. Pak makasih dong. Siap Pak. Biar sehat. Sukses. HP-nya semuanya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ustaz. Iya So. Aduh. Tadi ada aja ya kejadian ya di kontra HP ya Ustaz. Iya. Itu gimana tuh Ustaz? Kan anaknya lagi nabung buat nikah. Terus emangnya minta beli HP yang mahal. Sepertinya anaknya kayaknya mampu. Cuman kan uangnya dialokasikan buat nikah. Terus pakai ngomel-ngomel lagi kan gak enak ya dilihat orang rame ya Ustaz ya. Iya. Nah menurut Ustaz itu gimana tuh Ustaz? Iya ini harus perlu penyadaran. Fazzo. Pertama orang tua harus sadar tentang kemampuan anak. Jangan sampai orang tua menjadi sebab anak juga durhaka. Kan kalau orang tuanya menuntut, sementara anaknya tidak mampu, lalu orang tuanya marah, anaknya tidak lagi bisa berbuat apa-apa, apalagi sampai orang tuanya kemudian benci, ini kan bisa menjadi sebab si anak kemudian durhaka. Apalagi si anak kemudian ikut membenci, ikut tidak suka, ikut tidak senang terhadap orang tua. Iya Ustaz. Yang akhirnya melahirkan ya kebencian, ketidaksukaan, dan kedurhakaan. Maka wahai para orang tua, jangan jadi penyebab anakmu durhaka. Berlaku bijak, melihat kemampuan ya anak-anakmu. Yang kedua, wahai para anak, kalau memang engkau punya kemampuan, tanpa orang tuamu meminta, berikan dia yang terbaik. Apalagi sampai meminta, sementara engkau bisa memenuhinya, kau mampu memenuhinya. Maka berikanlah apa yang menjadi permintaan dan permohonannya, karena itu tidak akan pernah merugikanmu. Justru akan membuat engkau beruntung di dunia dan di akhirat, engkau menjadi orang yang dimuliakan. Bahkan segala hajat dan doamu diijabah oleh Allah s.w.t. Kalau misalnya nih Ustadz, kalau anak kecil kan, ya ibarat, ya saya lah dulu Ustadz. Kalau waktu masih kecil dulu, suka ngerengek, minta beliin ini, pokoknya nggak mau tahu, minta beliin ini. Nah, kita kan nggak tahu, kalau masih kecil kan nggak tahu tuh, orang tuanya ada uang apa nggak, pokoknya yang penting kalau udah mau yang itu, harus itu gitu. Nah, itu hukumnya kayak gimana tuh Ustadz, kalau anak kecil kayak gitu? Iya, anak-anak kan belum balik. Anak-anak masih belum memahami, mengerti. Bahkan kalau dia belum balik, ya dia belum terkena apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saat merengek, meminta, menangis, ya ini ujian bagi orang tua untuk menasehati, mengingatkan, memberikan pelajaran, pendidikan, tentang bagaimana cara meminta, tentang bagaimana memahami apa yang diminta, tentang bagaimana manfaat yang diminta, tentang bagaimana tahu kondisi ibu bapaknya yang diminta. Iya, Ustadz. Di situ justru peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Betul, Ustadz. Nah, justru ketika anak merengek, nangis, disitulah peran perjuangan orang tua untuk melatih karakter anak. Oh, iya, iya, iya. Namanya anak-anak, belum tahu apa-apa. Betul. Ustadz. Apa, Ustadz? Alhamdulillah nih, pasti anak-anak juga udah pada nungguin kalau di rumah ya. Iya dong, papahnya mau datang, ayahnya mau pulang. Ah, insya Allah. Papah pulang bawa handphone baru, sayang. Abis itu kan ada cerita, mama minta pulsa. Papa beliin HP, lupa beliin pulsa. Bisa aja sih, Ustadz. Kan banyak tuh di HP kita, mama minta pulsa. Ini akibat bapak beli HP, nggak dibeliin pulsa mamahnya. Ya, mamahnya minta pulsa sama anak-anaknya. Tapi udah nggak ada, terus sekarang pindah ke Australia, katanya yang mama minta pulsa. Aduh, semoga nggak ada lagi yang kayak gitu-kaya gitu lagi deh. Ya, sahabat RTB, terima kasih udah nonton Ustadz On The Road hari ini. Semoga hal-hal baiknya bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ustadz On The Road berikutnya. Hai, sahabat RTB, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi, semua siaran TV nasional akan beralih. Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set box box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. Siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital. Untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.